Assalamualaikum Wr Wb Oke, kita mulai saja kegiatan belajar-mengajar hari ini Sebetulnya kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah dilaksanakan minggu kemarin Jadi materi yang akan kita belajar hari ini ialah keadaan alam yang ada di Indonesia Yang perlu adik-adik ketahui, keadaan alam Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian Yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan faunanya Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi Atau kondisi fisiografis yang akan menentukan keadaan jenis tanahnya Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya Di sini adik-adik bisa memperhatikan tabel atau bagian yang terpapar di powerpoint yang ada di depan adik-adik Oke selanjutnya ada kondisi geologi yang ada di Indonesia Sebagai suatu wilayah Indonesia memiliki ciri khas kondisi geologinya Di antara terdapat tiga lempeng yang ada di wilayah Indonesia Di antaranya ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik Adik-adik bisa memperhatikan gambar yang ada di depan adik-adik Selanjutnya bentuk muka bumi yang ada di wilayah Indonesia Jadi Indonesia ini memiliki pulau seluruhnya sekitar 13.466 buah pulau Dan luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi Terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi Nah adik-adik bisa melihat peta, legenda peta atau keterangan peta yang ada di foto di depan adik-adik Adik-adik bisa melihat bentuk dari wilayah yang ada di Indonesia Selanjutnya Yalah kondisi iklim Indonesia Jadi Indonesia ini berada di wilayah tropis Nah secara umum keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim Yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut ialah Jadi iklim muson ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan Selanjutnya ada iklim tropis Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis Selanjutnya iklim laut Terjadi karena Indonesia berada di banyak wilayah laut Selanjutnya jika kita tadi membahas tentang keadaan fisik yang ada di Indonesia Sekarang kita beralih ke pembahasan yaitu keanekaragam flora dan fauna yang ada di Indonesia Jadi Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar Bahkan keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk tiga besar di dunia Bersama dengan keanekaragaman yang ada di negara Brazil di Amerika Selatan atau Amerika Latif dan Zaire di benua Afrika Selanjutnya ada persebaran flora di Indonesia Jadi flora di Indonesia ini ternyata dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar Yaitu Indonesia Malaysia dan Indonesia Australia Adik-adik bisa memperhatikan tabel karakteristik tumbuhan yang ada di Indonesia Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur Yaitu Indonesia bagian barat ciri-cirinya itu terdapat berbagai jenis rotan Jika di Indonesia timur jenis rotan itu bisa dibilang tidak ada ataupun sedikit Selanjutnya jenis tumbuhan di Indonesia barat ini memiliki Tumbuhan sagu yang sedikit berbeda dengan di flora yang ada di Indonesia timur Banyak terdapat tumbuhan sagu Selanjutnya di Indonesia barat, flora Indonesia barat tidak terdapat hutan kayu putih Sedangkan di Indonesia timur banyak terdapat hutan kayu putih Selanjutnya ada persebaran fauna yang ada di Indonesia Fauna Indonesia kita dapat melumpuhkan menjadi tiga corak yang berbeda Yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamain dengan garis weles Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan bagian timur disebut garis weber Adik-adik bisa memperhatikan foto yang ada di depan adik-adik Selanjutnya Fauna Indonesia bagian barat Ini ciri-ciri fauna yang ada di Indonesia bagian barat Fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Ciri-cirinya yaitu mamalia berukuran besar Banyak ditemui di wilayah Ini seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, babi hutan, orang hutan, monyet, pekantan, dan lain-lain Adik-adik bisa memperhatikan gambar di bawah ini Yang merupakan contoh fauna Indonesia asiatis atau fauna Indonesia bagian barat Selanjutnya Fauna Indonesia bagian tengah Yaitu Wilayah fauna Indonesia bagian tengah disebut pula wilayah fauna kepulauan weles Mencakup pulau Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara Sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau besar yang saya sebutin tadi Adik-adik bisa memperhatikan gambar yang ada di depan adik-adik Contoh fauna Indonesia bagian tengah ini Ada Komodo, Anoa, dan lain-lain Selanjutnya Fauna Indonesia bagian timur Fauna Indonesia bagian timur Atau disebut Tipe Australik Tersebar di wilayah Papua, Almahera, dan Kepulauan Aru Fauna berupa yang menghuni wilayah ini Di antaranya Lain ada Kangguru, Walabi, Gunung Sengerawasi, dan lain-lain Berikut contoh gambar fauna Indonesia bagian timur Adik-adik bisa memperhatikan gambar Contoh gambar yang ada di depan adik-adik Oke Kita mengakhiri Pembahasan Hari ini Mengenai Keadaan alam yang ada di Indonesia Mungkin Sekian dari Pemamparan materi hari ini Lebih dan kurang Saya mohon maaf Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh